Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Dapur Cimut kali ini sudah mulai musim dingin ya guys tentunya teman-teman bawaannya ingin ngemil dan ngemil saja dan kali ini saya mau membagikan cemilan yang sudah jadul dan banyak banget yang suka dengan onde-onde atau bahasa mandirannya kalau onde-onde itu apa ya cemacu atau bula-bula wijen gitu ya begitulah namanya kali ini saya mau membagikan resep onde-onde kopong tentunya terbuat dari tepung ketan ya dan anti mbledos ya tips caranya agar anti mbledos enggak mbledos mbledos digoreng ya guys seperti biasa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya biar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari video-video saya selanjutnya selanjutnya nah ini bahan-bahannya udah aku sediakan bahan-bahan untuk membuat onde-onde kopong nah ini ada tepung ketan 250 gram ini ada 50 gram kentang yang udah dikukus dan dihaluskan ya guys ini ada wijen ada 5 sendok makan gula pasir ini untuk bahan kulit ya dan ada 200 ml air anget dan ini untuk bahan isiannya ini ada 200 ml santan kental aku pakai karang terus 5 sendok makan gula pasir juga nah ini ada 1.4 sendok teh garam ini dibagi 2 ya buat kulit dan buat isian dan ini ada kacang ijo kacang ijo nya gak aku kupas kalau nya makan sendiri ya terus 100 gram ya kacang ijo yang udah dikukus dan dihaluskan nanti ya ada panili nah itu bahan-bahannya guys oke sekarang kita buat isiannya dulu ya kita chopper aku pakai chopper ya terus kita kasih santannya kita chopper dengan santannya terus kita giling boleh juga pakai blender ya kalau kalian gak punya kayak gini abaikan jempolku yang butel jangan dilihat ya guys nah chopper sampai lembut seperti ini selanjutnya kita masak kacang ijo yang udah kita blender tadi kita masak terus kita masukkan pandan daun pandan ya maaf tadi gak ke sebut terus vanili cair sama gula pasir oke nanti resepnya lihat selengkapnya di deskripsi box ya guys nah sampai kayak begini ya sampai bisa dipulung bisa dibulet-buletin gitu ya oke seperti ini kenapa ini warnanya agak hitam karena kulit kacang ijo nya gak dikupas kalau pakai kacang ijo kupas pasti hasilnya cantik ya putih-putih karena dimakan sendiri ya gak gak apa-apa gak dikupas selanjutnya kita taruh tepung di suatu wadah terus kentang yang udah dikukus dan dihaluskan gula pasir garam serta air anget ya kita uleni sedikit sedikit nah seumpama nanti seumpama nanti udah bisa dibentuk udah kalis gitu ya kalau airnya masih sisa jangan dituang lagi ya kita pulung sampai bisa dibentuk seperti adonan nanti ya bisa dibentuk sampai kalis gitu ya sampai elastis kalis aduk terus nah seperti ini seperti ini hasilnya sudah bisa dibentuk ya nah sekarang kalau udah elastis kita bentuk seperti ini lalu kita masukkan isiannya kita rapikan ya sampai mulus kita bunter-bunterin kita rapikan sampai bentuknya mulus ya nah kalau sudah bentuknya mulus seperti ini lalu kita celupkan ke air kenapa celupkan ke air nah supaya ini wijennya nempel ya nempel di adonan seperti ini ini cara saya supaya wijennya nempel kuat di adonan saya kayak gini kan biar wijennya nempelnya itu kuat ya enggak 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 apa kalau digoreng itu enggak rontok gitu ya nah ini udah selesai tapi belum digoreng ya ini hasilnya seperti ini nah sekarang kita panaskan minyak goreng yang agak banyak dan kita pakai api kecil sedang jenderung kecil dulu sebelum panas ini tipsnya ya biar enggak bedos sebelum minyaknya panas kita masukkan dulu adonannya onde-ondenya maksudnya sebelum minyaknya panas ya kita masukkan nah dan nanti kalau minyaknya udah mulai panas kita kecilkan apinya biar enggak terlalu panas minyaknya dan jangan lupa kita guling-gulingkan kayak gini ya biar nanti enggak gosong sampai onde-ondenya mengapung tandanya kalau sudah mateng berarti onde-ondenya ngapung kalau onde-ondenya ngapung berarti onde-ondenya udah mateng gitu nah jangan lupa diguling-gulingkan dibolak-balik kayak gini ya jangan lupa apinya jangan terlalu gede karena bisa bledos biar jadi tipsnya biar enggak bledos kita kita kayak apa itu masak gabus ya apa namanya telur gabus ya pakai dingin dulu nanti dia perlahan-lahan minyaknya panas terus apinya kalau minyaknya panas sudah panas apinya dikecilin ya jadi apa suhunya itu diatur jangan terlalu panas karena kalau terlalu panas onde-ondenya bisa bledos nah itu tipsnya nah ini udah mengapung onde-ondenya udah mengapung berarti udah matang lalu kita angkat ini hasilnya cantik kan enggak bledos nah seperti ini udah siap di buat cemilan musim dingin atau musim hujan ya ditemani kopi tentunya nikmat banget ya nah untuk kali ini cukup sekian dulu ya bunda guys teman-teman video dari saya untuk cara membuat onde-onde kopong anti bledos dan anti penyok ini enggak penyok loh guys dan rasanya mantep enak banget pokoknya kalian harus mencobanya jamin berhasil enggak gagal oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih udah mantengin channel saya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih